Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menegaskan lembaga penyiaran berfungsi sebagai pencernih dari informasi yang banyak beredar di media sosial. Dengan begitu demokrasi bisa berjalan lebih berkualitas. Komisi Penyiaran Indonesia mengingatkan fungsi lembaga penyiaran saat masa Pilkade Serentak 2024 berlangsung. Anggota KPI Tulus Santoso menyatakan lembaga penyiaran berfungsi sebagai pencernih dari informasi yang banyak beredar di media sosial. Lembaga penyiaran diperlukan untuk menginformasikan berbagai program kerja maupun track record para pasangan calon dalam Pilkade Serentak 2024 baik negatif maupun positif. Dengan begitu masyarakat bisa rasional dan objektif dalam menggunakan hak pilih mereka sehingga terpilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Kami juga berharap demokrasi ini bisa berjalan dengan berkualitas. Jadi masyarakat bisa memilih para pemerintahnya dengan nyaman, dengan riang gembira seperti itu. Dan berita-berita hoax kemudian break up campaign itu bisa diminimalisasikan. Karena lembaga penyiaran ini seharusnya menjalankan fungsi pencernih. Karena saat ini dengan banjir informasi, tsunami informasi di media-media baru, di media sosial, maka peran dari lembaga penyiaran menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi penjernih atas informasi-informasi yang tidak berimbang. Dalam Pilkada Serentak 2024 selain P3SPS, KPI sedang menyiapkan aturan lain yang surat edarannya akan segera disebarkan dalam waktu dekat. KPI pun melibatkan mahasiswa dalam mengawasi lembaga penyiaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran siaran Pilkada 2024. Awalnya jujur saya sendiri sebagai pencarahan umum, saya bingung apabila terjadi pelanggaran harus melaporkannya seperti apa. Namun dengan adanya ini, saya mendapatkan penyeluhan dan saya mendapatkan pencarahan apabila terjadi. Dan saya harus melaksanakan pelaporan seperti apa dan tata karannya seperti apa. Tulus pun mengutarakan pengawasan KPI terbatas pada lembaga penyiaran, sedangkan pengawasan untuk media sosial dan yang berbasis internet lainnya menjadi kewenangan Bawaslu dan Kominfo.